Cara beritualnya juga itu selalu sunyi dan rendah hati Itu cirinya Bukan tiba-tiba harus pamer kemana-kemana Harus ingin kelihatan, ingin ditunjukkan Tidak ada itu Kalau spiritualis yang kemarin ini kan Saya lihat seperti PDAM Direktur PDAM yang bisa muter keran Muter keran ini dibesarkan, ini dikecilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam suasana MotoGP ini Jadi apa saja sebenarnya yang sudah difasilitasi Atau yang sudah ditujukan di perhelatan, di rangkaian ya Di rangkaian perhelatan MotoGP ini Terkait dengan lokalitas yang ada di sini Atau kalau kita bahaskan ya apa yang ada di Gumi Sasak Apakah sudah dijadikan etalase di sekitaran Mandalika itu ketika perhelatan berlangsung Sudah hadir bersama saya Mami Bayu, Ketua Majelis Adat Sasak Assalamualaikum Mie Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Mie ngeliat perhelatan akbar Perhelatan internasional yang ada di Mandalika Apakah seluruh potensi-potensi atau fitur-fitur budaya kita ini sudah difasilitasi Untuk hadir di sana Untuk memberikan bukan hanya sekedar menyuguhkan balapan Tapi ada juga bahwa di Gumi Sasak ini kita memiliki kepribadian tersendiri Baik ditunjukkan dengan kebudayaan, sejarah, dan lain-lainnya Bagaimana sejauh pandangan Mami saat ini perhelatan di sana? Alhamdulillah cukup kita beri apresiasi, penghormatan kepada manajemen MotoGP Yang telah memperkenalkan fitur-fitur budaya Sasak Lombok di dalam perhelatan tersebut Misalnya dengan Yel-Yel Mandalika, Mandalika, Mandalika Tak tergaungkan itu ya? Ya itu kan 140 negara mendengarnya Tentu yang hobi MotoGP Kemudian ada MC-nya kemarin Yang saya dengar menggunakan announce Pengumuman dengan menggunakan bahasa Sasak Ya menggunakan bahasa Sasak Dan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris Kemudian MC-nya itu juga memperkenalkan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa lokal Yang yaitu bahasa Sasak Etnik utama penghuni pulau ini Jadi itu yang saya kira sangat berkesan bagi kami Ya pada saat pengumuman itu Karena ini bukan diumumkan di Penggunaannya bukan di event yang kecil Tapi sangat besar ya panggungnya Ya betul Jadi saya lihat ketika menyanyikan lagu Indonesia Juga disitu ada juga hadir Ada yang menggunakan pakaian Ada pakaian Apa? Sasambu saya lihat Ya pakaian Sasak, Sawama, Mojo Kemudian ada juga nasional Pakaian etnik lain di luar itu Ya kita harus berpikir bahwa MotoGP ini bukan milik kita saja Tetapi milik Indonesia Ya jadi fitur-fitur budaya itu sudah dihadirkan Sudah Kalau menurut Mami di sekitaran perhelatan itu Ada enggak kira-kira stand-stand yang menghadirkan disitu Untuk memperkenalkan budaya kita? Saya lihat ada Ada ya Beberapa stand itu menampilkan kulineri Kuliner kita Kemudian di stand parkir timur Itu fitur apa nanya Produk-produk kita juga ada Kita tampilkan juga penting gambus Hadir juga ya Untuk memperkenalkan Kemudian suling Dari KSB saya lihat ada kekere Dari daun Daun male apa ya Kemudian Hanyaman-anyaman itu banyak Sudah mulai Tapi ada Apa namanya Hasil Kerajinan Atau produk Dari Daerah lain Yang sangat akrab Tapi justru ditampilkan dari Daerah lain DKI Waktu itu Menampilkan Alat talenan Kan talenan Kita banyak yang dijual Di itu Talenan tapi dibikin bagus Ya harganya 100 ribu Ya saya kira itu Barang bisa dibuat Dari 5 ribu Sudah Sudah bisa dengan Packingnya yang bagus Jadi Sudah cukup Memfasilitasi Hadirlah ya Secara budaya Sudah dihadirkan Di situ ya Kalau pandangan Mami Sudah Sudah hadir Ya tapi Masih bisa di Perkenalkan lagi Masih bisa diangkat lagi Masih Ada yang menjadi fenomen Mami Ini Kan Apa ya Kalau kita Lihat media sosial hari ini Dari sejak tadi malam Apa sore Itu sampai hari ini pun Itu masih terus menggaung Mandalika ini Ada Kurang lebih Kalau saya melihat Bintangnya ya Selain ini tentu Bintangnya Pak Presiden Kita yang hadir di situ Terus ada ya Gubernur Pemerintah Provinsi kita Dan jajarannya Kemudian ini ada Tiga di luar Stakeholder atau ini kita Di situ ada pemenangnya Pertama ya Si Oliveira Kemudian Yang kedua itu Dari yang disebut oleh Pemenangnya ini Bahwa dia punya saudara Dia mendedikasikan Juara itu Ke Rizman Ternyata Bang Rizman ini adalah Pegawai atau staff Hotel di tempatnya Menginap Dan yang ketiga Ini ternyata yang paling Membahana ternyata Ketika perhatian Yaitu pawang hujan Rara Dengan Kalau mencari postingan Terkait dengan Rara Hari ini Semua media sosial Itu diisi oleh dia Sebenarnya Apakah Cara-cara Seperti itu Lazim dihadirkan Apalagi ini Perhelatan akbar Bahkan sempat Yang menjadi Mohon maaf Ada yang sempat Si Miss juga Menertawakan juga Di situ kan Tapi ini kan Giat-giatnya juga Panitia Untuk Mensukseskan acara itu Nah dalam perspektif Kita di orang Sasa Apakah ada juga Seperti itu Miss Iya Terima kasih Ini menarik Ini Rara Ini Pertama Orang Sasa ini Masyarakat Sasa Pada umumnya itu Pertama adalah Dia mempunyai Cara berspiritual Cara berteologi Yang asli itu Selalu monotis Monotis Itu awalnya Dia tidak Kalau Apa Dia Melakukan Penguburan Jenazah Penguburan Itu yang Ciri-ciri Yang utama itu Monotis Agama Hanif Tapi kita juga Memang mengenal Beberapa Laku-laku Spiritual Di mana Di mana Kita Memiliki Spiritualis Yang bisa Untuk mendatakan Hujan Bisa untuk Menghindari Hujan Bisa Itu Itu bisa Kita Yang berbeda Dari kita Dengan yang lain Adalah Kalau Rara ini kan Spiritualis Import Spiritualis Import Yang berbeda Adalah Cara kita Berspiritual Orang sasak Berspiritual Itu Hanya Kalau dalam Konteks hujan Hanya Mengumpulkan Doa dan harapan Banyak orang Dan itu Yang Itu satu Cara Beritualnya Juga Itu selalu Sunyi dan rendah hati Itu cirinya Ya Bukan Tiba-tiba Harus pamer Kemana Kemana Harus Pengen Kelihatan Himin Pengen Ditunjukkan Dan setelah Tidak ada Itu Tadi disebut Risma 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 Bukan Risma 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 Saja Tapi banyak Orang-orang Apa namanya Orang-orang kita Yang secara Individu Dikenal Tapi tidak Mau menonjol Tapi orang lain Melihatnya Seperti Seperti Risma Ini Karena tidak Mau menonjol Tiba-tiba Orang lain Yang Lalu Zohri Pelari Dunia Sekarang Sedang Berlari Itu Menjadi Perhatian Orang Karena Kalau Diberikan Minuman Dia selalu Akan Duduk Dalam Minum Dalam Tata Cara Minum Itu Etika Yang kita Pegang Jadi Pertama Cara Berspiritual Kita Berbeda Kita Monotis Dan Hanya Bermohon Kepada Nah Kalau Spiritualis Yang Kemarin Ini Kan Saya Lihat Seperti PDAM Direktur PDAM Yang Bisa Apa Muter Keran Ya Muter Keran Ini Dibesarkan Ini Dikecilkan Ini Suam-suam Kuku Kemudian Kita Bawa Kesini Airnya Bawa Kesana Itu Bukan Begitu Sepenuhnya Kita Bermohon Selebihnya Kita Tawakar Jadi Menghimpun Doa Seluruh Seluruh Disana Kan Berharap Bahwa Hujan Ini Berhenti Agar Perhelatan Itu Segera Bayangkan 60 ribu Yang berdoa Belum Indonesia Masyarakat Indonesia Yang lewat TV Mudah Hujan Supaya Dia Itu Yang Dihimpun Dengan Proses Metafisik Ada Proses Prosesnya Jadi Itu Kita Temu Ada Memang Kita Akui Ada Di Kita Ada Istis Kok Istis Kok Juga Doa Memanjat Memohon Hujan Itu Juga Ada Di Kita Bahkan Kalau Kita Cara Ritual Kita Kalau Doa Istis Kok Dengan Sapi Kerbo Dibawa Kelapangan Itu Jadi Ada Ritualnya Tapi Semua Konsep Ritualnya Itu Tidak Boleh Lepas Dari Monoteis Cara Bersibitual Ya Betul Terus Kemudian Ada Juga Nakal Juga Para netizen Ada Komentar Gini Itu Kalah Itu Sama Pawang Hujan Sasak Katanya Karena Dia Tidak Betabe Tapi Dalam Penelusuran Beberapa Orang Menyatakan Ternyata Dia Sudah Minta Ijin Katanya Sudah Berkunjung Ke Beberapa Situs Ini Itu Informasi Yang Saya Terima Dari Media Sosial Jadi Sebenarnya Dia Sudah Meminta Ijin Cuman Memang Ketika Penampilan Disitu Saja Terlihat So Of Betul Menampilkan Power Disitu Jadi Kalau Saya Melihat Sebagai Sebagai Sebuah Usaha Iya Juga Semua Sedang Berharap Bahwa Ini Segera Redak Jadi Dalam Pandangan Sasa Berarti Sunyi Bekerja Dalam Sunyi Dan Rendah Hati Sunyi Rendah Hati Dan Tidak Mau Diekspos Dia Bekerja Tetap Dia Bermohon Tetap Nah Ini Sudah Terlanjur Menjadi Perhatian Publik Jadi Sudah Disorot Oleh Banyak Orang Aktivitas Kemarin Harapan Mami Kedepan Terkait Dengan Perhelatan Kalau ada Seperti Ini Lagi Ya Saya Melihat Manajemen Di Kawasan Sana Itu Agak Mengabaikan Masyarakat Lokal Ya Kita Sementara Ini Agak Biarkan Saja Dulu Ya Tapi Jangan Kebablasan Mereka Mengabaikan Ya Apa Yang Mereka Lakukan Ini Bisa Kita Maklumi Ya Tetapi Ketika Suatu Saat Nanti Dia Sudah Kebablasan Itu Kita Tidak Berharap Dia Sampai Pada Saat Itu Pada Tahapan Itu Ya Jadi Itu Harapannya Betul Kalaupun Ada Semoga Perhelatan Kembali Lagi Cuma Jangan Terulang Lagi Jangan Mengabaikan Jangan Ada Rasa Sedikitpun Untuk Mengabaikan Masyarakat Lokal Jadi Junjung Tinggi Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Apa Yang Ada Disini Yang Mungkin Kedepan Menjadi Perhatian Juga Penyelenggara MotoGP Ini Kedepannya Untuk Lebih Merangkul Masyarakat Yang ada Disini Juga Mungkin Itu Ada Ada Sedikit Jadi Sering Orang Itu Satu hari Dis Lombok Dia Merasa Sudah Mengenal Lombok Sudah Mendengar Orang Sasa Masyarakat Sasa Ini Dengan Hanya Kunjungan Sehari Apa Yang Menyebabkan Seperti Itu Itu Karena Kepongahan Mereka Pongah Mengabaikan Oh Ternyata Begini Itu Tidak Bisa Hanya Melihat Sehari Jadi Harapannya Akan Banyak Lebih Banyak Pengalaman Mereka Disini Agar Bisa Memberikan Penilaian Utuh Masyarakat Disini Betul Sangat Luar Biasa Jadi Ada Memang Kerja-kerja Sunyi Yang dilakukan Seperti Rara Kemarin Cuman Tidak Tidak Harus Seperti Itu Juga Ini Harapan Dari Masyarakat Betul Harapan Masyarakat Dan Kita Tidak Ingin Dicap Itu Beda Beda Konteksnya Tadi Sudah Kita Mengatakan Bahwa Kita Cara Berspiritualnya Berbeda Cara Melaksanakan Ritual-ritual Juga Beda Perbedaan Itulah Yang Kita Kita Ingin Dibedakan Jadi ada Pembeda Kalaupun Yang hadir Kemarin Kata Mami Import Yang penting Sudah Berhasil Perhelatan MotoGP Tapi hujan Setelah Hujan Besar Action Berhasil Reda Langsung Enggak juga Enggak juga Enggak juga Cuman Sayangnya Ada Ada juga Pernyataan Dari Officialnya MotoGP Mengapresiasi Kerja Itu Ternyata Kalau bahasa Ine Ternyata Bekerja Ternyata Berhasil Tapi Saya Agak Prihatin Juga Ini International Event Panggungnya Internasional Kemudian Yang kita Tampilkan Justru Klinik Seperti itu Ini kan Sukar Bagi Orang Barat Untuk Mengatakan Bahwa Karena itu Dia hujan Karena itu Dia tidak hujan Ini kan Sukar Sekali Saya Kemarin Waktu Menonton Melihat Kameramen Yang Tidak Percaya Dengan Action Dia Dengan Isarat Yang kita Tapsirkan Sebagai Dia Menunjuk Ke atas Tangannya Ke atas Dengan Membuat Tanda Tanda Artinya Dia Lain Spiritualnya Dan Apakah Di zaman Sekarang Sudah Nuklir Kita Masih Mau Pertonton Kan itu Yang kita Inginkan Senyap Sunyi Rendah Hati Ada pun Di postingan Ternyata Ada orang Lupa Bahwa Ada Kerja-kerja Badan Breda Dan Meteorologi Dan Angkatan Udara Nah Itu yang Seharusnya Kita perhatikan Ternyata Itu tidak Dilihat Sebagai Sebuah Upaya Saya melihat Mengabaikan Jadi Justru Hilang Seketika Kerjanya Breda Badan riset Yang ikut Di sana Kemudian Dengan AAU Yang mungkin Menebar Garam Secara teknologi Itu Tidak ada Sama sekali Yang menyebut Kemarin Itu Kerja-kerja Ilmiah Kerja ilmiahnya Justru Hilang Ilmiah Betul Dan Pawah Apa Bukan Pawang Spiritualis Kita Itu Ketika Kita Wawancara Itu Ada Logical Menggunakan Logical Framework Oke Itulah Penilaian Cukup Itu Cukup Jadi Itu Apa Yang disampaikan Alemah Bayu Sebagai Ketua Majid Adat Sasak Bahwa Ritual Atau Cara Cara Seperti Itu Tidak Harus Ditampilkan Secara Vulgar Seperti Itu Kalaupun Ada Kerja-kerja Sembunyi Dan Itu Ternyata Cara Kerja Seperti Itu Tidak Ada Di Sini Itu Yang Menjadi Pembeda Jadi Dia Bekerja Dalam Sunyi Itu Yang Diungkapkan Oleh Mami Demikian Semoga Bernafaat Dan Kedepan Perhelatan Seperti Ini Hadir Lagi Dan Tidak Terulang Lagi Seperti Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai